Oke kembali lagi bersama channel Pias Ardana Channel yang akan membahas tuntas tentang perkembangan Labuan Bajo Kali ini kita akan membahas tentang apanya Kayaknya yang seru sekarang di Labuan Bajo adalah tentang pembangunan guys Tentang bagaimana arti dari pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang Mulai dari air pump, jalan, dan infrastruktur yang lain Selainnya pendukung Apa sih tujuan dari pembangunan ini guys? Kali ini kita akan bahas guys Kali ini kita akan bahas mengenai fasilitas wisata menariknya Raga persiapan Labuan Bajo Untuk menghadapi KTT G20 Tapi sebelumnya kalian like dulu video ini Share Dan intro dulu guys Let's go Oke guys Jadi yang kita tahu selama ini Proyek yang diada di Labuan Bajo ini Untuk menyapa G20 itu kapan sih sebenarnya? Oke kita mulai ya Jadi disini guys Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi tempat penggalaraan KTT 2022 Terus bersiap diri dan bersinergi dengan pihak terkait menyambut konferensi internasional Acara yang akan berlangsung pada Juni tahun depan guys Sampai dengan September 2022 Untuk perjuangan diplomasi Indonesia dan antara negara-negara maju yang juga tergabung di G20 Agendanya antara lain guys Membahas beragam topik yang berkaitan erat dengan situasi global Seperti ini Satu lingkungan Perubahan iklim Lalu ada ekonomi digital Dan juga financial tech Agendanya lain Antara lain pembahasan mengenai beberapa dukungan global Untuk negara-negara miskin Yang rentan terdampak COVID Apakah Indonesia ini negara miskin? Negara maju atau lagi negara-negara berkembang? Kita belum tahu guys Yang pasti dalam pertemuan itu akan dibahas mengenai beberapa dukungan global Untuk negara-negara miskin Yang terdampak COVID guys Ada juga bahasan tentang iklim investasi Di bidang infrastruktur digital Jadi infrastruktur digital itu seperti apa sih? Pengembangan sistem keuangan Digital Dan keuangan berkelanjutan Yang diharapkan bisa mendukung agenda Agar ekonomi semakin membaik guys Tentu Rencana-rencana ini untuk kebaikan Negara Indonesia Terutama di Lampuan Baju guys Sebagai lokasi penyelenggara sebuah konferensi bertarap internasional Tentu persiapan Labuan Bajo guys Menjadi venue menurutkan sinergi pihak yang terlibat Oke Sinergi inilah yang dirangkut oleh Badan Otoritas Labuan Bajo Flores Atau yang disingkat BPOLBF Dan Pemda Kabupaten Mangkirai Barat guys Jadi mereka melakukan pertemuan Yang mempertumbuhkan sejumlah pihak guys Untuk menyelesaikan KTT 20 Tiap dua minggu sekali Mereka berkumpul bersama Dan menyiapkan sejumlah aspek Demi kesuksesan G20 Jadi yang hadir dalam kesempatan itu guys Bupati Mangkirai Barat Edis Tasius Andy Direktur utama BPOLBF Sana Fatih Dahalal Mangkirai Barat Direktur Bang Mandiri Labuan Bajo Serta para pemimpin kantor BUMN Labuan Bajo Juga Jajaran lainnya BPOLBF Pejabat Instansi dan Pempa Barat Jadi dalam semua pernyatanya Kami sudah menyiapkan dukungan Kesiapan aspek 3E Amentitas Antraksi Aksesabilitas Labuan Bajo sebagai side event Dari penyelenggaran G20 Yang nantinya akan menghadirkan Sekitar 7 working group Meeting serta Mulai dari akomodasi standar internasional Akomodasi lainnya Yang sudah tersertifikasi CHS Akses laus juga penting disini guys Jangan udara Kesiapan jaringan Menuju 4G Transportasi publik Keram hal lingkungan Ketersediaan peta perjalanan Hingga tentu saja Paket menarik Disputaran Labuan Bajo guys Menengah pernyataan ini Apakah mungkin Pemerintah akan melakukan Program pengamil Tustara ke depan guys Kita doakan saja Yang pasti ini adalah Rencana besar Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang Oke Target pertama yang dilakukan oleh Dalam pembicaraan itu Target vaksin Koordinasi badan Koordinasi BPO LBF bersama Pemkap Mabak Diharapkan bisa dimaksimalkan Untuk menjamin keamanan wisatawan Dari berbagai tempat Caranya Dengan terus mendatangkan vaksin Ke Labuan Bajo Dan menargetkan Setidaknya Sekitar 100% warga Sudah divaksin Untuk Mencegah penularan COVID-19 Sejauh ini Dari catatan yang ada Target vaksin Di Manggai Barat Baru mencapai 56,68% Dari total populasi 250 ribu penduduk Manggai Barat Akomodasi dan produk kreatif Ini bagi teman-teman Yang mempunyai produk kreatif Sekaranglah saatnya Kalian membuat Sebuah produk kreatif Disinilah Inilah waktu kalian Untuk memperlihatikan Oke Dalam penyelesaian Badan BPO LBF ini Sendiri berusaha Mendorong seluruh instasi Pemerintah darah Untuk makin meningkatkan Kelas badan COVID-19 Di lingkungan perkantoran Salah satu Dengan menarapkan Aplikasi peduli lingkungan Secara otomatis Kami tentunya Berusaha Memastikan Kesiapan Labuan Bajo Sebagai side event G20 Dengan sinergi Seluruh pihak dan Alman terkait Labuan Bajo Siap menerima Kunjungan tamu Dan sekaligus Menjamin keamanan Saat penyelenggaran Berlangsung Kita terus berupaya Mutus Mata rantai COVID-19 Nantinya Side event penyelenggara Dari KTT 20 Akan mengambil fokus Di Labuan Bajo Serta beberapa titik Destinasi wisata Yang disiapkan Untuk mendukung Event site Sejumlah desa wisata Yang ada dalam kawasan Taman Nasimak Kemodoh Gua Rangkok Cunca Wulam Beliling Dan banyak lagi Yang lainnya Dengan luar Labuan Bajo Seperti desa desa Dimanggerai Ngada Sampai Ende Juga dipersenang Untuk menunjang Paket perjalanan wisata Menurut saya Banyak hal yang telah disiapkan Selain kesiapan Akubunasi Pihak juga memastikan Nantinya Akan ada produk kreatif Dari masyarakat Menggerai Barat UMKM lokal juga Sudah kita siapkan Agar mereka Bisa menuhi target produksi Yang sesuai Dan kebutuhan Intinya Ada produk Yang bisa dibeli Dan dipenekalkan Nanti Jadi Kalau saya simpulkan Dari penjelasan ini Ada beberapa hal Yang menjadi Topik utama Pemerintah Untuk mengembangkan Labuan Bajo Dengan proyek-proyek Yang sekarang Termasuk proyek Penanaman Pita PDA Yang lebih besar lagi Belum lagi Penanaman kembali Pohon-pohon Yang ada Di sekitar Kota Labuan Bajo Mulai dari Kantor Bupati Sampai dengan Di pasar baru Bagaimana tanggapannya Tentang persiapan Yang dilakukan oleh Pemerintah ini Apakah itu Akan berdampak Dengan baik Apakah itu Proyek ini Benar akan berjalan Akan berjalan Apakah Covid ini Akan mengganggu Proyek ini Walau-walau Di kolom komentar kalian Bagaimana nanti Labuan Bajo Kedepan Tapi saya harapnya Kalian tulis yang positif Karena memang Di sini Kita harus mengambil Positif Apa yang menjadi Rencana pemerintah Di Kabupaten Manggir Oke guys Jangan lupa Like, share Dan subscribe Channel ini guys Karena channel ini Akan terus Meng-update Tentang perjalanan Pariwisata Ataupun tentang Labuan Bajo Dan itu Ter-update guys Oke terima kasih Bye-bye Terima kasih Terima kasih